Intro Polisi berencana memeriksa Lesti Kejora Denaris Kibilar dan 5 orang selebritis lainnya dalam kasus penipuan robot trading DNA Pro Sebelumnya, polisi telah memeriksa Ivan Gunawan pada hari Kamis kemarin Kepala bagian penerangan umum Kabak Penum di PC Humas Polri Kombes Pol Gatot Replihan Doko saat dikonfirmasi pada hari Jumat menyebutkan pemeriksaan ke-6 publik figur tersebut akan dilakukan pada hari Senin hingga Kamis pekan depan Selain Lesti Kejora Denaris Kibilar, polisi juga akan memanggil Bili Syahputra, Marcelo Tahitu atau Ellu, Diji Una, kemudian penyanyi berinisial V Jadwal pemeriksaan DNA Pro yaitu penyidik menjadwalkan pemeriksaan terhadap Saudara E Itu pada hari Senin tanggal 18 April 2022 Kemudian Saudara BS atau Bili Syahputra pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 Kemudian Saudara RB atau Rizky Bilar dan Saudari LK Lesti Kejora pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 Kata Gatot Public figur lainnya yang dijadwalkan akan diperiksa adalah Putri Una Astari Tamrin alias Diji Disjoki Una pada hari Kamis 21 April 2022 Dan penyanyi berinisial V Jadi 6 publik figur yang dimintai keterangan pekan depan Kata Gatot lagi Sejumlah publik figur ini akan diperiksa sebagai saksi terkait keterlibatannya dengan perkara dugaan Tindak pidana penipuan investasi melalui aplikasi robot trading DNA Pro Sebelumnya penyidik telah memeriksa perancang busana Ivan Gunawan selaku brand ambasador DNA Pro Yang dikontrak selama 3 bulan dengan bayaran 1 miliaran rupiah lebih Ivan mengembalikan seluruh uang yang dia terima kepada penyidik sebesar 921 juta,7 juta Sedangkan Lesti Kejora Denaris Kibilar disebut juga mendapatkan aliran dana dari DNA Pro sebesar 1 miliaran rupiah Mereka mendapatkan dana tersebut dari Stephen Richard alias Stefanus Richard, co-founder DNA Pro Sebagai hadiah kelahiran anak pertama mereka Sementara DJ Una sempat ikut melaporkan DNA Pro ke Bares Krimpal Bespori Dia mengaku juga menjadi korban karena dana yang dia tanamkan tak bisa diambil Dia membantah bahwa dirinya pernah mempromosikan robot trading tersebut Selain itu, kasus penipuan investasi ini telah bergulir Sejak korban melaporkan ke Bares Krimpoleri pada tanggal 28 Maret 2022 Sebanyak 122 korban melapor dengan kerugian hingga 17 miliaran rupiah